Hai bismillahirrahmanirrahim assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat siang pemirsa Liberty siang hari ini Liberty berada di jalan tentara pelajar gilingan Solo atau jalan yang menuju kota Solo ke arah Jawa Timur kali ini Liberty akan menyusuri adanya di daerah gilingan tersebut ada semacam sendang yang dikenal sendang mbah meyek nah Hai sendang mbah meyek berada di bibis kulon RT 05 RW 17 kaluran gilingan kecamatan Banjarsari Surakarta kebetulan dari jalan raya Solo Surabaya ini ternyata cukup dekat sekali tidak lebih dari 25 meter sudah berada di area sendang mbah meyek sendang mbah meyek ini kabarnya keberadaannya bersamaan dengan adanya Kasultanan Pajang yang pada saat itu dengan Sultan Hadi Wijaya atau yang lebih populer dengan sebutan Mas Karebet atau yang dikenal plus sebagai Joko Tingkir lah kebetulan sendang mbah meyek ini berkaitan erat dengan keberadaan Kasultanan Pajang atau Joko Tingkir dari gilingan ke arah Pajang kalau ini masuk wilayah Banjarsari Solo kalau Pajang masuk wilayah kecamatan Lawean Solo jaraknya sekitar lima kilometer kali ini Liberty sudah berada di depan peninggalan dari zaman Sultan Hadi Wijaya atau Joko Tingkir yaitu sendang mbah meyek di pohon randu yang bisa dipastikan lagi usianya pasti udah ratusan tahun silam ini tertulis disitu sendang mbah meyek bibis kulon RT 05 RW 17 kaluran gilingan kebetulan kali ini Liberty tidak bertemu dengan juru kuncinya artinya Liberty tidak bisa masuk untuk melihat langsung kedalaman dari sendang mbah meyek ini pasalnya keberadaan dari sendang mbah meyek ini ada di dalam area yang dipagar setinggi satu meter dan pagarnya di kunci Liberty sempat beberapa kali bertanya dengan warga setempat yang tidak jauh dari sendang mbah meyek ini mereka taunya sendang mbah meyek itu pada setiap tahunnya pasti ada gelaran semacam wayang kulit termasuk untuk bebersih desa atau bebersih kampung yang ada di ngilingan ini ini kebetulan kondisinya Liberty tidak bisa masuk untuk melihat langsung kedalaman dari sendang mbah meyek yang di tengahnya di sampingnya ada pohon randu yang usianya sudah ratusan tahun bahkan di dalam dari sendang yang wujudnya seperti sumur ini juga tumbuh pohon semacam pohon apa ya pohon blimbing juga bukan nah ini tumbuh dari dasar kedalaman sendang mbah meyek ini nah hanya saja cukup disayangkan Liberty tidak berhasil mengambil suasana di dalam sendang tersebut kanan kabarnya cerita dari turun temurun keberadaan dari sendang mbah meyek ini tidak terlepas dari adanya Putri Diyah Sri Widyawati Ningrum salah satu putri dalam dari Sultan Hadiwijaya Kerajaan Pajang pada saat itu kabarnya putri dalam Diyah Sri Widyawati Ningrum ini diketahui telah melakukan perselingkuhan dengan salah seorang abdi dalam keraton Kasultanan Pajang sehingga wajarlah kalau Joko Tingkir selaku orang tuanya marah dan akhirnya keberadaan dari Diyah Sri Widyawati Ningrum ini diusir dari keraton Kasultanan Pajang akhirnya putri dalam dari Sultan Hadiwijaya pun ini lari dari istana keraton Pajang bersama ibundanya pada waktu itu langsung lari menyusuri sungai Kali Pepe kebetulan sungai Kali Pepe ini tidak jauh dari keberadaan sendang mbah meyek ini nah begitu keberadaan Diyah Sri Widyawati Ningrum bersama ibunya yang pada saat itu menyusuri sungai Kali Pepe dengan semacam satang atau perahu kecil kedapatan dan diketahui langsung oleh puluhan prajurit yang diperintah oleh beliau Sultan Hadiwijaya untuk memanggil kembali pulang ke istana Pajang hanya saja karena saking takutnya ibu dan anak tersebut tidak berani menyerahkan diri dengan prajurit kiriman dari Joko Tingkir begitu mau ditangkap di sekitar Kali Pepe tersebut mendadak Gusti Kang Murbing Dumadi Akaryo Jagat Allah Subhanahu Wa Ta'ala berencana lain akhirnya satang atau perahu kecil yang dinaiki oleh Diyah Sri Widyawati Ningrum bersama ibunya tersebut mendadak langsung disambar petir nah begitu perahu kecil tersebut disambar petir akhirnya keadaannya oleng jalannya perahu tersebut oleng dan meyek-meyek atau tertatih-tatih karena perahunya pecah kena sambaran petir hanya saja dengan keberadaan pecahnya perahu tersebut ternyata membawa rahmat tersendiri ternyata ibu dan anak tersebut ibu dan putri tersebut tidak jadi ditangkap oleh pasukan prajurit dari Kasultanan Pajang dan Selamat akhirnya ibu dan putrinya tersebut tinggal di daerah sekitar kalpinggiran kali PP ini kali PP ini sebenarnya dari keberadaan ini ke utara sedikit atau ke barat sedikit sebelah utara ada kali PP atau lebih tepatnya sekarang dibangun jembatan kali PP yang cukup megah di sekitar terminal Tirtona di Gilingan akhirnya begitu ibu dan putrinya tadi diselamatkan oleh sambaran petir mereka para prajurit dari Kraton Pajang pun pulang tanpa bisa membawa hasil menangkap kedua orang ibu dan putrinya tersebut dan menetaplah di daerah sekitar ini sampai akhir wafatnya sehingga dari masyarakat setempat yang ada di khususnya di kaluran Gilingan keberadaan sendang bah meyek peninggalan dari Gusti Diyah Sri Widjawati Ningrum putri salah satu putri dari Sultan Pajang tersebut sekarang ini diabadikan bahkan setiap tahun oleh masyarakat setempat yang didukung oleh pemerintah kota Surakarta kota Solo dia senantiasa diadakan bersih desa dengan menggelar acara wayang kulit semalam suntuk di area yang tidak jauh dari peninggalan sendang bah meyek tersebut disebut sendang bah meyek kebetulan disini biasa dipakai untuk gelaran wayangan pada setiap tahunnya kalau tidak ada gelaran wayangan dipakai oleh warga untuk semacam lapangan bulu tangkis dikenal sebagai sendang bah meyek karena keberadaan perahu satang kecil yang dinaiki dua wanita tersebut antara ibu dan putrinya tersebut karena kondisinya meyek-meyek tersambar petir atau tertaktif-taktif sehingga dikenal dengan sendang bah meyek kabarnya sendang bah meyek ini sekalipun kondisi musim kemarau berkepanjangan airnya yang sendangnya seperti berupa sumur ini airnya tidak pernah kering sayangnya Liberty tidak berani untuk masuk tanpa izin dari sang juru kunci dari sendang bah meyek tersebut sehingga Liberty cukup berada di luar dari tembok batas pagar-pagar yang mengelilingi dari keberadaan sendang bah meyek kalau keberadaan peninggalan lainnya semacam itu siapa dia Sri Widjawati Ningrum putri dari Sultan Hadi Wijaya itu keberadaannya di kampung ini sudah tidak ditemukan lagi lain halnya dengan salah satu putri bungsu beliau gusti kancing ratus karkedaton makamnya ada di sumur yang berada di kaluran pajang Laweyan Solo sumongo dengan adanya semacam peninggalan historis yang nilainya cukup tinggi karena sudah ratusan tahun ini mungkin tidak ada salahnya bagi yang berkompeten baik itu balai pelestari cagar budaya ataupun pemkot Solo berkenan memberikan semacam tanda bahwa ini merupakan bagian dari cagar budaya kebetulan sampai Liberty sempat muter-muter keliling ini ngelilingi dari sendang bah meyek ini ternyata belum ada semacam tetenggar dari cagar budaya sumongo bagi mereka yang biasa lelaku tirakatan ziarah atau lelaku spiritual pada malam anggorokasih baik itu seloso Kliwon ataupun Jumat Kliwon mungkin bisa bertandang untuk menikmati langsung mengadakan kontak spiritual dengan suasana sendang bah meyek ini pasalnya pada setiap malam seloso Kliwon atau Jumat Kliwon kondisi makam kondisi dari sendang bah meyek ini senantiasa rame dari pengunjung di berbagai daerah demikian Liputan Liberty yang mengabarkan tentang keberadaan sendang bah meyek peninggalan dari Sultan Hadi Wijaya Pajang Keraton Pajang yang sekarang masuk wilayah kota Solo Benda kita berjalan di pakaian dan menikmati ketika 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 Terima kasih.